Api disertai Kepulauan Asap terus keluar dari atap bangunan berlantai 3 milik CVLGS atau Lintas Global Samudera di kompleks pergudangan Tanjung Sari 3 Blok L Sukomanunggal Surabaya, gudang tempat penyimpanan karpet. Dari keterangan pegawai gudang, Siskamai, kebakaran terjadi pukul 8 malam dan saat itu gudang dalam posisi tertutup. Menurutnya api pertama muncul dari lantai 2, tepatnya di ruangan dapur. Namun tak lama kemudian api langsung membesar dan menjalar ke lantai 3. Akibat besarnya api, gudang yang berada tepat di sampingnya ikut terbakar. Karena api semakin membesar, 12 unit mobil PMK dan 2 kendaraan beruntuh skylift milik Pemkot Surabaya didatangkan untuk memadamkan api dari ketinggian. Dugaan sementara terbakarnya 2 unit gudang ini akibat arus pendek listrik yang berasal dari dalam gudang penyimpanan karpet. Di dalam kosong, cuma yang diluarkan ada penjaganya, sekuriti maupun karyawannya. Sehingga mereka tahu dan cepat kita atasi dan biar dapur, Alhamdulillah bisa segera mengatasi. Atas terbakarnya gudang karpet milik Andrea Soeharto ini, pemilik diperkirakan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.